Bajul Ijo, mulai panaskan mesin, pindah tempat latihan Persebaya Surabaya melakukan pergerakan cepat, jelang musim depan, sebelumnya, anak Asu Aji Santoso ini, sudah memulai persiapan sejak tanggal 10 Mei tahun 2023, di mana latihan dilakukan pada beberapa tempat di Surabaya, salah satunya lapangan latihan tor. Usai melakukan laga uji coba, pada tanggal 28 Mei yang lalu, skuad Bajul Ijo akan pindah tempat latihan, dari kota Surabaya, pindah ke Yogyakarta, hal ini dilakukan, karena banyaknya tim yang melakukan TC di Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk melakukan uji coba, apalagi fasilitas di Yogyakarta juga cukup lengkap. Persebaya sendiri akan berada di Yogyakarta sekitar, 10 hari ke depan, sebelum kembali ke Surabaya, dalam TC ke Yogyakarta, pelati kepala Aji Santoso memboyong 30 pemain, termasuk pemain baru mereka, Song Wiyang, Awi Selamat yang belum jelas nasibnya di Bajul Ijo, juga terlihat ikut rombongan Persebaya, yang akan bertolak ke Yogyakarta tadi pagi. Kemudian, agenda terdekat Persebaya, jelang Liga 1, ialah melakukan uji coba, dengan Persija Jakarta, rencana, laga uji coba, Persebaya vs Persija Jakarta, akan dimainkan pada, tanggal 18 Juni nanti, untuk venue pertandingan, belum diketahui akan dimainkan di Surabaya, atau Jakarta. Persebaya memiliki target, yang super tinggi untuk musim depan, manajemen Bajul Ijo dan staff pelati, menginginkan, Persebaya untuk bisa bersaing di papan atas Liga 1, beserta bisa mendapatkan tiket ke Asia.